bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman-teman semua kembali lagi berjumpa dengan saya yana latif channel kali ini saya mau berbagi resep membuat cemilan yang super enak dan sangat mudah sekali membuatnya dan cemilan ini cocok banget untuk sarapan pagi gimana cara masaknya tonton terus video ini sampai selesai dan jangan lupa dukungannya dengan cara like, comment, and subscribe oke terima kasih ini bahan-bahan yang sudah saya persiapkan ini ada kentang sudah dikumpas dan dicuci nanti ini mau direbus ya kemudian ini ada nasi sisa ini kurang lebih 4 sendok makan kemudian ini terigu ini ada 4 sendok makan juga dan ini sosis ini ada 5 sosis kemudian ini ada 1 butir telur dan ini ada bumbunya bawang putih merica cabai bubuk dan kaldu ayam saya gak pakai garam ya karena kaldu ayamnya ini udah asin dan sekarang kentangnya mau direbus dulu sampai empuk dan ini kentangnya sudah direbus sampai empuk seperti ini kemudian air rebusan kentang ini kita kurangin ya nah ini air bekas rebusan kentangnya sudah saya kurangin ini tinggal sedikit lagi lalu kita masukkan nasi kemudian kita masukkan juga terigu dan juga bumbunya kemudian kita masukkan juga telur lalu semua bahan ini kita aduk sambil ditumbuk-tumbuk agar lembut nah ini apinya dikecilkan ya jangan besar-besar nanti gosong nah ini ditumbuk-tumbuk seperti ini sambil diaduk-aduk dan ini adonannya sudah lembut ya ini kita matikan api kompornya dan jangan lupa dicicip rasanya mungkin kurang asin bisa ditambahkan garam atau kaldu ayam dan ini sosisnya saya potong menjadi dua kemudian saya tusuk-tusuk memakai pisau supaya matangnya sampai ke dalam dan juga saya menyiapkan air ini air biasa untuk mencelupkan tangan kita supaya tidak lengket dan pastikan tangan kita sudah dicuci bersih oke bisa juga memakai sarung tangan ya teman-teman kalau kalian ada sarung tangan boleh memakai sarung tangan nah kita ambil secukupnya adonan kemudian kita masukkan sosisnya lalu kita bulat-bulatkan lakukan semuanya sampai selesai dan ini adonannya sudah saya cetak semuanya seperti ini lalu saya simpan di dalam freezer kurang lebih 15 menit setelah itu baru digoreng dan ini minyak goreng sudah dipanaskan dengan api kecil ya sekarang saya goreng sampai kecoklatan nah ini teman-teman cemilannya sudah matang dan siap untuk dihidangkan ini rasanya enak banget cocok untuk sarapan pagi atau bekal anak sekolah bisa juga buat ide jualan semoga resep ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan bila kalian suka dengan video ini jangan lupa di like di komen di subscribe dan di share sebanyak-banyaknya di media sosial kalian saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai berjumpa lagi di video saya selanjutnya terima kasih bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati